Intro Halo Sobat XScience Jumpa lagi dalam program kesayangan kita semua XScience, eksplorasi sains Terima kasih telah menonton Halo Sobat XScience Jumpa lagi bersama Kak Herman Dalam program kesayangan kita XScience, eksplorasi sains Adik-adik, tumbuhan dapat berkembang biak Secara generatif dan vegetatif Nah kali ini kakak akan menjelaskan tentang Bagaimana perkembang biakan tumbuhan secara vegetatif Tumbuhan berkembang biak secara vegetatif Yaitu Berkembang biak tanpa melalui perkawinan Perkembang biakan tumbuhan secara vegetatif ini dibagi menjadi dua Yaitu secara alami dan secara buatan Yang pertama Perkembang biakan tumbuhan vegetatif secara alami Perkembang biakan tumbuhan vegetatif secara alami adalah Perkembang biakan tanpa perkawinan Dengan tidak melalui bantuan dari luar atau eksternal Di antaranya Yang pertama Akarimpang Contohnya adalah Jahe Lengkuas Kunyit Berikutnya ada spora Tanamannya Contohnya adalah jamur Paku Ganggang Berikutnya Tanaman yang berkembang biak dengan cara bertunas Yaitu pisang Tebu Atau bambu Ada pula yang berkembang biak dengan cara tunas daun Seperti cocor bebek Selain itu Ada yang berkembang biak dengan cara umbi batang Contohnya Ubi jalar atau kentang Yang berkembang biak dengan cara umbi lapis Contohnya seperti bawang merah dan bawang putih Berikutnya adalah tanaman yang berkembang biak secara geragih Atau stolon Yaitu Rumput teki Dan arbei Selanjutnya Yang berkembang biak dengan cara umbi akar Yaitu wortel Dan bunga dahlia Dan yang terakhir Ada pula nih Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara membelah diri Contohnya adalah ganggang hijau Nah kalau tadi adalah perkembang biakan tumbuhan vegetatif secara alami Nah sekarang Kakak mau menjelaskan Perkembang biakan tumbuhan secara vegetatif buatan Perkembang biakan tumbuhan secara vegetatif buatan yaitu Terjadinya proses memperbanyak atau bertambah keturunannya Dengan cara bantuan manusia Yang termasuk ke dalam proses perkembang biakan ini diantaranya adalah Stek batang Adik-adik pernah menanam umbi kayu atau ketela pohon? Itulah contohnya Nah yang kedua Mencangkok Mencangkok ini bisa dilakukan pada tanaman yang memiliki keping dua Atau dikotil Seperti Mangga Rambutan Jambu Berikutnya adalah Okulasi atau menempel Contoh tanamannya adalah Mangga dengan mangga Jeruk dengan jeruk Atau dapat juga dilakukan pada tanaman mangga jenis A Dengan tanaman mangga jenis B Selama masih sejenis tanaman mangga Selanjutnya Menyambung atau mengenten Proses ini bisa dilakukan pada tanaman mangga atau jeruk Berikutnya adalah merunduk Merunduk dapat dilakukan pada tanaman Seperti apel Anggur Selada Jambu air Mawar Melati Dan banyak lagi Bagaimana adik-adik? Dengan XScience Belajar jadi lebih menyenangkan bukan? Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati